Saya pernah ngobrol dengan anggota Dewan Kabupaten Negeri yang tidak bermakna Saya nanya, Mas, kenapa Jenengan tidak mencoba menyuarakan di Kabupaten Negeri? Dapil Jenengan lakukan untuk masyarakat agar tidak membeli Ngomongnya gampang, saya itu kan politisi Kanan bisa, kiri bisa, semua harus saya rangkul Gimana itu? Termasuk mafianya maksudnya Black Black Asuh ya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam kebajikan Kali ini kita kedatangan menara sumber di Suara Pantola Podcast ini Di samping saya, ini ada kawan lama saya Yang dulu sama-sama di lapangan Mas Andika Risyanto Yang hari ini juga konsen di dalam aktivitas pertanahan agraria Jadi beliau salah satu pegiat pertanahan Aktivis pertanahan Yang ada di Tegal Yang juga tulisan-tulisannya, gagasan-gagasannya itu tersebar di media sosial Kalau teman-teman sudah ngamati di Facebook dan media sosial lain Tentang pertanahan, dupli coupling wafia tanah dan sebagainya Pasti tidak asing dengan Mas Andika Risyanto Nah, di samping saya lagi ini ada Bapak Fajar Yang merupakan juga nanti praktisi hukum Berarti yang dari daerah Selawi Jadi beliau nanti juga akan kita ngobrol asik Persoalan-persoalan tentang pertanahan Dari Mas Andika Yang juga beliau ini sudah malah melintang ya di urusan pertanahan di lapangan Oke, langsung saja Mas Andika Sehat ya Mas? Sekarang, sebelum ke narasumber kita Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun baik Oh ya, siap Hari ini persis, hari Jumat, hari baik 1 Juli 2022 Kut Bayangkara Kut Bayangkara Kedua, materinya juga sangat menarik Ya, betul Bersinggungan dengan mafiatan Mafiatan Luar biasa Orang-orang narkobata Jadi, ada mafiatan Maka ini nanti kita ulas lebih dalam Sehat Mas Andika? Sehat selalu Jadi, menarik nih Mas Berbicara tentang pertanahan Ini kan tulisan-tulisan jendelaan Mas Andika ini banyak ya di media sosial tersebar Awal mula Mas Andika terjun dan tertarik di bidang pertanahan ini? Kalau awalnya terjun pertanahan memang sejak kuliah Tahun 2010 ikut perona di daerah Pemalan Dan kemudian lama nggak aktif Setelah itu aktif kembali Membantu kasus pertanahan Warga Kota Tegal Sengketa dengan Angkatan Laut Oh, iya Yang waktu itu Namanya daerah Raton Dan kemudian dulu Angkatan Laut Selalu melakukan teror kepada warga Oknum lah ya Oknum Angkatan Laut Melakukan teror Teror karena sengketa Sengketa Anu sih Karena Iya, betul Dan kemudian Akhirnya masuk ke pengaturan Buat di belakang Saat itu Saya bantu ke Komnasium LPSE Dan kemudian Surat akhirnya tembus ke Panglima TNI Kepala Sengketa Dan akhirnya Setara sudah mulai Aman lah Aman lah ya Kondusinya Jadi nggak ada penekanan lagi Nggak ada teror-teror Nggak ada Kemudian Setelah itu Saya Fokus Karena Istri saya Menjadi korban Jual-beli Kapling Di wilayah mana Kabupaten Legal Nah bisa diseritakan Ya awalnya Seperti itu Membeli tanah kapling Tanpa permisi saya Kan udah ngomong Hati-hati Membeli tanah Tapi tanpa Sepengetanggungan saya Membeli tanah Setelah Saya cek Ternyata Tanah masih hijau Atau masih sawah Daerah mana itu Daerah Kerubuk Kalau tidak salah Daerah Daerah Alah Hinggurna Ya akhirnya Setelah saya Kelusuri Kemudian Kepastian bahwa Ketika itu Saya membeli tanah Apa yang didapat Apakah memang Langsung balik nama Dan kemudian Status tanahnya Seperti apa Ternyata kan Masih sawah Dan kemudian Statusnya Dan Tidak bisa langsung Balik nama Kalaupun bisa Ternyata harus diselundupkan Lewat program BPN Namanya PPSL Ada permainan terselubung Ini namanya Mafia tanah Seperti itu Dan itu terjadi ya Memang praktiknya Seperti itu Memang seperti itu Jadi memang Ada oknum BPN Yang bermain juga Dalam penyelundupan Penyelundupan Dokumen Pasalah tanah Lewat program itu Program BPSL Jadi BPSL Sawah-sawah Dikabling-kabling Dan kemudian Dengan kerjasama desa Orang-orang desa Dan kemudian Oknum-oknum BPN Kayaknya Bisa diloloskan Menjadi Sertifikat Tapi masih sawah Tapi sertifikat Cuma Masih sawah Masih pertanian Itu artinya Mereka itu Tidak bermain sendirian Ada Banyak Semuanya main Banyak yang Saling berkaitan Permain-pemain Dari mulai orang BPN Desa Dan pemerintah daerah pun Juga Ada Berarti Tanya panjang Ini Termain Terkait Karena dia Tanya Bisa bermain sendirian Saling terkait Dan saling Menguntungkan Maling menguntungkan Berarti Artinya Bahwa ini Sudah Terskema Keuntungan untuk mereka Tapi merugikan Masyarakat yang tidak tahu Harus bagaimana Nah ini menarik sekali Akhirnya terbuka nih Akhirnya terbuka Praktik-praktik itu Hanya di lokasi Yang tempat istri itu Dulu beli Tapi ternyata Ternyata saya selusuri Memang Sebegitu maraknya Nafling sawah Dan setelah Saya coba Telusuri Di masyarakat Saya cek dokumen-dokumen Ternyata memang Hampir sebagian besar Mayor Atau mayoritas Masyarakat kabupaten Tegal Yang kebetulan Di satu sisi Masyarakat Kota Tegal juga Membeli tanah Karena lokasi Tegal Kan Terbatas Mereka mencoba Membeli tanah Di wilayah kabupaten Artinya Hampir sebagian besar Masyarakat kabupaten Dan kota Masyarakat awam Pertanahan Sebelum saya berteriak Menjuarakan tanam-tanam Mereka masih awam Dan ternyata Mereka kabupaten semua Hampir sebagian besar Jadi ketidaktahuanan masyarakat itu Dimanfaatkan Oknum-oknum ini Untuk Mencari Keuntungannya Itu Itu yang Kapling Di negeri Anta-berantah Jangan kan Kapling Yang paling Cuma 100 meter persegi 200 meter persegi Di negeri Anta-berantah Tanah Masih status Ijo Ijo Bisa Berubah Pabrik besar Anta-berantah Anta-berantah Pabrik besar Dan Negeri tersebut Pemerintahnya Kok bisa mengizinkan Padahal bukan Kawasan Industri Nah ini artinya Bahwa Itu saling berkaitan Ada Apakah Gerak Saya dulu juga pernah Ditawari Kenalan alumni Ada ini orang Oknum Di Dirjen Kementerian AQR WPN Ketika Di daerah-daerah Ingin ada Pendaratan Itu bisa Asalkan Membayar Sekian 100 juta Atau sekian M Itu dipusat Juga bermain Seperti itu Ada jasa Seperti itu Orang-orang Dalam Di Menarik Kalau dibongkar Semua Bisa Bisa Reguliasinya Gimana Permainan Permainannya Ini kan Ada Orang Dalam Orang Dalam Di Internal Orang Dalam Yang Kemudian Melihat Potensi Mana Untuk Wilayah Wilayah Pembangunan Industri Dan kemudian Daerah Mana Yang Akan Dijadikan Pembangunan Nanti Perizinan Perizinan Dan lain-lain Dikondisikan Orang-orang BPM Dan kemudian Nanti Diajukan Pusat 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 Ada Oknum Bermain Intinya Oknum Tersebut Sudah 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 Transaksional Berarti Bisa Ini Pusat Rencana Berarti Praktek Menemukan Kejadian Yang Paling Minis Dari Dampak Mafia Masyarakat Yang Kena Tipu Kejadian Apa Dampak Yang Paling Parah Adalah Di Masyarakat Kalau Saya Kan Tidak Menyinggung Pada Wilayah Permainan Industri Karena Ini Memang Terlalu Berat Jatuh Sisi Memang Saya Sendirian Saya Tidak Fokus Ke Situ Fokus Di Wilayah Bawa Wilayah Bawa Kalau Saya Hitung Kerugian Masyarakat Itu Sampai Puluhan Atau Hampir Tembus Ratusan Milyar Ratusan Milyar Ratusan Milyar Dari Jumlah Akumulatif Akumulatif Diitung Biasa Gitu Jumlah Ribuan Orang Coba Bayang Hampir Mendekati APBD Itu Nilainya Misalnya Katanya Katanya Sempet Mengadvokasi Juga Pemulung Pemulung Cerita Cerita Miris Pemulung Mengumpulkan Uang Setiap Hari 5 hari Awas Hari 5.000 10.000 Dikumpulkan Ngelengi Setelah Sekian Tahun Beli Tanah Di Daerah Mana Itu Kalau Tidak Salah Di Daerah Adi Berna Beli Ternyata Tanah Kaping Sawah Dan Kemudian Hanya Mendapatkan Cuma Kuitansi Sedangkan Tanah Yang Dijual Itu Masih Baru Dibayar Setengah Dibayar 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 Setengah Dibayar 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 Kemudian Si pembeli Hanya Dibayar Yang Mengherankan Ini Praktik Ini Maret Dibiarkan Ini Biarkan Kenapa Kayaknya Faktornya Gimana Ada Kesengajaan Menurut Saya Ada Kesengajaan Memang Dibayar Kalau Bicara Kesengajaan Contoh Kota Tegel Ada Perumahan Ada Dibangun Perumahan Begitu Dibayar Tunun Begitu Mau Dibangun Perumahan Karena Perde Kabupaten Tegel Eh Sorry Kota Tegel Tegas Dibasang Pelang Karena Ini Belum Memiliki Izin Perayaan Tanah Ya Akhirnya Masyarakat Akhirnya Pengembang Perumahan Ini Berhenti Berhenti Karena Masyarakat Juga Melihat Pelang Itu Berarti Bermasalah Kalau Dikabupaten Tidak ada Sama Sekali Sepanduk Masyarakat Kalau Saya Pribadi Juga Awam Berarti Misalkan Biasanya Ditawari Ini Kapling Murah Paling 25 juta 30 juta 35 lah 70 Itu Kan Marak Di kabupaten Itu Kasusnya Banyakan Seperti itu Banyakan Seperti itu Oh Sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah Silahkan Baca Di Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Itu Bertagung Jawab Untuk Urusan Umum Yaitu Pertanahan Masuk Dengan Adanya Peraturan Daerah Cuma Persoalannya Perda Ini Tidak Didegangan Dibiarkan Begitu Saja Masyarakat Dulu Itu Bertanggung jawab Pemerintahan Daerah Melalui Dinas Terkait Dan Kemudian Satwal PP Dibiarkan Coba Sudah Berapa Tahun Mas Ini Puncak Puncak Tahun 2020 Tahun 2020 Puncak Tahun 2021 Saya Muncul Memang Akhirnya Masyarakat Masyarakat Yang Sudah Beli Tanah Kemudian Cuma Dapat Pitansi Atau AJB Cuma Persawahan Apakah Dia Kan Tidak Bisa Bangun Nasib Contoh Gini Apa Ada Harapan Bisa Jadi Kuning Misalkan Lahanya Jadi Kalau Menunggu Perdua Terima Tidak Kalau Tidak 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 Terah Itu Masih Jog Susah Tapi Ada Pengembang Yang Menawar Bahwa Ini Nanti Nunggu Nunggu Ubahan Ada Yang Sempat Menjanjikan Itu Ada Karena Ada Ketika Pengembang Menawarkan Ini Bisa Misalkan Ada Yang Kritis Ini Masih Sawah Pernah Dijaw Seperti Itu Berarti Nanti Nunggu Ubahan Bisa Regulasi Regulasi Bisa Ini Ini Kuning Ini Kuning Jadi Bisa Didaatkan Itu Kan Sudah Orang Orang Dinas Yang Dewen Yang Akhirnya Apa Para Pengembang Ini Dapat Informasi Kemudian Perjual Belikan Nah Ini Menarik Ini Terkait Request Regulasi Ngeri Ngeri Sedap Tapi Bukan Lagi Jadi Saya Kan Punya Teman Developer Ya Betul Ada Teman Developer Yang Cerita Ke Saya Rekan Dia Developer Juga Sepanjang Dia Yang Garam Dia Yang Mengerjakan Pemain Besar Juga Walaupun Hijau Pasti Bisa Puning Dan Yang Puning Hanya Tanah Yang Dia Seandainya Kanan Kiri Depan Masih Hanya Dia Yang Dia Yang Dia 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 Seportak Kapelinganya Dia Itu Yang Yang Mengerikan Fakta Itu Dia Itu Gini Pak Wajar Itu Fasilitas Umum Makam Ada Enggak 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 Padahal Diaturannya Harus Menyedia Kalau Kalau Perumahan Ada Perumahan Radius Sekian Katakanlah 100 meter Karena dekat dengan Kampung Ada Makam Soalnya Biasanya Berarti Digabungkan Digabungkan Nepe Walaupun Harus Menyediakan Ada Paling Mereka Fokusnya Fasilitas Um Maja Yang Umum Bapak Su Oke Ini artinya Mafia Yang Benar Berarti Ada Pemikiran Ini Yang Mas Andika Kiat Apa Biar Masyarakat Itu Tidak Tertiku Oleh Pengembang Nakal Saya Katakan Pengembang Nakal Tidak Semua Pengembang Nakal Kiatnya Apa Saja Yang Harus Diberhatikan Bagi Masyarakat Yang In Beli Tanah Kalau Mau beli Tanah Aplem Atau Perumahan Yang Tidak Bermasalah Karena Hampir Saya Nemui Kasus Sertifikat Hidupnya Masih Dibang Kasus Yang Sepertinya Kemudian Sertifikat Atas Namanya Orang Sudah Meninggal Yang Repot Belum Dipecah Belum Masih Waris Masih Seperti Ribet Ini Kasus Ini Seperti Ini Pernah Temen Orang Jasem Ini Jualan Pecelele Ini Kasus Ada Orang Datang Ke rumah Temen Saya Tidak Ada Kaitan Dengan Mafia Ini Bagian Dari Kasus Menjadi Pembelajaran Dengan Banyaknya Tanah Kapling Atau Rumahan Yang Bermasalah Juga Ini Kasusnya Begini Orang Datang Ke Temen Saya Katanya Pernah Beli Tanah Di Bapaknya Kemudian Karena Bapaknya Sudah Meninggal Otomatikan Waris Begitu Waris Otomatis Harus Minta Tangan Si Anak Waris Akhirnya Si Temen Saya Itu Gampang Ngomong Kasus Seandainya Masyarakat Membeli Tanah Yang Ketemunya Seperti Itu Kan Kacau Memang Harus Dapat Tanda Tandanya Dia Mau Tidak Tanda Tangan Dia Bermasalah Bisa Dibugat Ini Kasus Seperti Ini Kalau Masyarakat Ketemunya Seperti Itu Tiap Gampang Yang Penting Sertifikat Ada Selesai Pecah Sudah Sesuai PBB Sesuai Luasnya Kemudian KTP KK Penjual Selesai Aman Mas Temu Di Lapangan Jumlahnya Yang Masyarakat Yang Dampang Ini Berapa Banyak Berat Ribuan Ini Itu 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 Saya Sudah Pernah Share Di Wilayah Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Itu Lebih ngeri Banyak Sekali Kasus Seperti Lebih Parahnya Lagi Kasus Kogen PT Asahara PT Asahara Itu Berumahin Di Semua Provinsi Bapak Bapak Disebut Namanya Masalah Memang Membeli tanah Yang Punya Warga Ini Kawah Kemudian Apa Namanya Pak Tete Direkturnya Bukan Orang Ini Tetapi Orang Lokal Kita Lokal Berarti Di Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Kemudian Jawa Tengah Juga Kabupaten Degelada Ribuan Dan Kabupaten Kabupaten Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Timur Coba Berapa Juta Nah Ini Persoalan Yang Sangat Pelik Persoalan Luar Biasa Pemerintah Mestinya Turun Tangan Tapi Melihat Tadi Kronologi Tadi Artinya Bahwa Si Pengembang Oknum Pengembang Ini Nggak Mungkin Dia Bisa Itu Kan Permain Sendirian Pentingnya Tata Ruang Yang Jelas Jadi Pemda Di Seluruh Layar Republik Indonesia Pasti Tahu Harusnya Konsen Itu Dan Keras Pencang Mana Yang Untuk Perumahan Mana Yang Untuk Industri Dan Lahan Hijau Untuk Pernyanga Pertanian Pertanian Berkelanjutan Jangan Sampai Lahan Hijau Tugur Menjadi Pabrik Perumahan Dan Seperti Ekosistem Jadi Tidak Mas Tapi Banyak Ya Kekal Tegel Sendiri Tertel Ya Kadang Ya Itu Yang Tadi Kata Pejabat Yang Bermain Dia Masih Punya Pengaruh Masih Punya Power Merubah Regulasi Pesan Judul Wani Piro Mengerikan Itu Ternyata Terjadi Dan Sampai Kapan Negeri Ini Akan Bebas Dari Mafia Tanah Ya Wallah Wallah Asks Ini Bisa Kalau Melaporkan Cuma Persoalannya Tetemuk Kasunya Begini Sesuai Ketika Terjadi Suatu Tindak Bidana Ini Kejahatan Pertanahan Kan Masyarakat Biasa Dan Anggota Kepolisian Bisa Menjadi Pelapor Ketika Ada Kejahatan Pertanahan Sesuai Peraturan Kapolri Tentang Manajemen Penyidikan Kalau Tidak Salah Itu Laporan Model A Laporan Model B Laporan Model A Ketika Ada Anggota Kepolisian Melihat Suatu Kejahatan Maka Bisa Berlapor Kemudian Ketika Masyarakat Biasa Bisa Persoalannya Di Sisi Masyarakat Awam Juga Bingung Cara Melaporkan Dan Kepolisian Yang Melihat Juga Harus Melaporkan Harusnya Ikut Melaporkan Anggap Berarti Anggap Anggap Harusnya Di satu Sisi Seandainya Saya Laporkan Ke Polri Itu Bisa Cuma Persoalannya Ketika Saya Mendapatkan Buksi Masyarakat Saya Ngomong Mas Atau Pak Atau Bu Ini Kuitansi Brosur Dan Lain Lainnya Punya Jendengan Boleh Tidak Saya Lampirkan Untuk Laporan Ke Polri Agar Ada Pelimpahan Laporan Dari Polri Ke Polres Sehingga Menindak Tegas Para Orban Para Mafia Ini Perumahan Ini Persoalannya Giliran Mau Saya Laporkan Kopian Itu Tidak Boleh Takut Ada Ketakutan Kehilangan Duit Balik Ada Ketakutan Tidak Dapat Tanah Padahal Mereka Beli Tanah Itu Cuma Dapat Ketan Tidak Jelas Ini Malah Pertanyaan Membahayakan I Tidak Aset Yang Dijadikan Jaminan Solusinya Gimana Mas Tidak Kaya Gitu Satu Sisi Pemerintah Daerah Harus Tergas Seperti Pasang Plank Kesai Pasang Tanah Ini Belum Dalam Peralihan Yang Belum Memiliki Ijin Peralihan Tanah Belum Memiliki Ijin Peralihan Tanah Enak Pasang Plank Kalau memang Pemerintah Kabupaten Tegal Tidak Mampu Saya Biayai Kepada Pemerintah Miskin Gak Bisa Memulakan Anggaran Saya Biayai Berapa Juta Demi Menyelamatkan Ribuan Masyarakat Bener Ini Ada Rekomendasi Sangat Menarik Seperti Di Kota Tegal Contoh Kasus Bahwa Ketika Ada Tanah Yang Peralihannya Belum Selesai Kemudian Dibangun Oleh Pengembang Oknum Mesti Segera Gerak Cepat Proaktif Memasang Plank Bahwa Status Tanah Ini Belum Memiliki Ijin Peralihannya Jelas Ini Menarik Kalau Pemerintah Kabupaten Tegal Tegal Tidak Punya Duit Ini Nanti Mas Andika Yang Nalangin Kurang Baik Apa Itu Kalaupun Pemerintah Kabupaten Tegal Juga Butuh Kajian Memang Sama Seperti Masyarakat Awam Yang Tertipu Lainya Nanti Bisa Kita Dadangkan Jangan Sampai Masyarakat Kabupaten Tegal Ketika Menjelang Pemilihan Anggota Dewan Dan Bupati Dimintai Seolah Kita Adakan Perubahan Perubahan Begitu Jadi Bupati Ternak Dewan Masyarakat 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 Korbanya Dari mulai 30 juta Sampai Ratusan Dibiatkan Begitu Saja Jadi Korban Ini Ngeri Loh Jadi Isu Ini Juga Digoreng Demi Jualan Bukan Bisa Jual-jualan Cuma Ketika Menjadi Calon Bupati Mereka Bicaranya Cualol Ingin Memperjual Pak Lawan Ini Perubahan Lebih Baik Masyarakat Pro Rakyat Tapi Masyarakat Tegel Menjadi Korban Tanah Kapeling Sawah Dan Perumahan Kemudian Nilainya Dari Mulai Puluhan Juta Sampai Ratusan Juta Per Orang Dengan Jumlah Hampir Ribuan Orang Ini Dibiarkan Begitu Saja Pengkul Ajar Sengaja Diam Tidak Memahami Apa Sengaja Kalau Tadi Ini Sengaja Dibiarkan Sengaja Dibiarkan Kalau Diblihara Tadi Saya Sampaikan Ada Oklum Anggota Dewan Yang Bermain Tanah Kapeling Jual Lewat Kewenangan Membuat Regulasi Termasuk Mungkin Pejabat Eksekutif Mesti Ada Kemungkinan Kemungkinan Orang Dalam Juga Ada Mengerikan Biasa Jual beli Tanah Artinya Memang Sengaja Dibiarkan Dan Diblihara 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 Itu Orang Orang Yang Jauh Dari Orang Pemerintah Diblihara Diblihara Dekat Dengan Orang Orang Pemerintahan Itu Diblihara 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 Oleh Orang Yang Memang Punya Akses Terhadap Pemerintahan Informasi Informasi Pertanahan Kompleks Jadi Gunung S.I.R.K Ini Baru Yang Bersentuhan Dengan Masyarakat Belum Lagi Ketika Lahan Hijau Kemudian Jadi Perusahaan Perusahaan Belum Lagi Bantaran Sungai Yang Digeruk Batu Hanya Itu Sudah Lama Yang Seolah-olah Kaitannya Dengan Sumber Daya Alam Sungai Berolah Milik Individu Korporasi Digeduk Dalam Masyarakat Tempat Yang Biasanya Arus Sungai Arus Sungai Yang Tadinya Ada Jambatan Batu Batu Akhirnya Plong Lontor Dibawa Dibawa Sudah Ada Yang Iyakan Perumahan Ada Rumah Amruk Ngomongnya Bencana Alam Ngomongnya Tanah Bergerak Belum Belum Meluas Perusahaan Atau Bisata Belum Yang Sudah Mengerikan Ini Sudah Capek Saya Urusi Apalagi Naik Lagi Ribuan Di Media Sosial Ya Baja Di Jawa Baru 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 do Besar Di Iniit jenengan ini kalau nomor handphone saya disaksikan ini 0877 96 93 3577 88 itu nanti persoalannya begini kadang orang nanya-nanya perlu sedangkan pekerjaan saya di lapangan kan banyaknya akhirnya saya kadang enggak sempat menanggapi ya nanti bikin video sumpah tapi perlu-perlu-perlu terus oleh sih bahwa dampak ribuan orang ini yang hari ini juga dia sudah megang kwitansi dia sudah mengeluarkan uang dapat tanah ternyata hijau sementara dia enggak bisa bangun balik nama pun nggak bisa kan ya mereka butuh dibantu ini mas kebanyakan ini mereka ini pembeli ini ada iklan Indonesia itu dikasih AJB itu gimana itu kan jelas si penjual itu tahu bahwa ketika mereka menghindari itap di S.A.M. mereka ngomongnya sementara ini dulu sementara ini dulu dapatnya AJB juga ini agar mereka tidak dikejar-kejar kasus penipuan oh ya iya 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 jelasan ini kasus penipuan kalau HAP ya ya kan kalau undang-undang perlindungan konsumen kan jelas juga masuk ini sementara sudah ada yang masuk belum di ranah hukum nih masih minim ya kayaknya kalau masuk saya berusaha yang yang belum berani masyarakat belum ada masyarakat yang cuma-cuma mas ya sudah saya korban hilang 20 juta karena saya merasa dirubikan oleh Anok yang penting ini berkas laporkan ke Polri biar ada penimpahan-penimpahan dan tegas sehingga dengan satu salah satu oknum penjual atau mafia tanah sawah ini atau tanah yang bermasalah ini ketika masuk penjara akhirnya lainnya bisa berpengaruh ketakutan kemudian memberikan haknya efek jura efek jura dari masyarakat ada keberanian masyarakat belum ada keberanian saya sepadanya sudah menantang yang tidak terima penjual tanah sawah bermasalah atau tanah kapling bermasalah silahkan ini merempuan saya saya tidak lancar tunggu nggak ada yang datang ke saya neror atau ngancem saya saya sering ngancem mereka juga perang karena bener sih ya iya tapi kalau orang yang awam awam hukum mungkin akan di teror di ancam kalau saya kan laku kalau menjadi mereka mikir-mikir ini orang status yang menarik dan akan yang menjadi ini terjadi lingkaran ya yang terlibat ini lingkaran ya dengan yang berani melakukan perlawanan di Tegaltok iya bener silahkan dicek di daerah kalungan berbus tidak usah jauh-jauh lah ini yang ditegang yang di Ipokotan lah yang gede make harta kayak make harta betul iya make harta kayak apa berlindung dibalik pahili jadi melanggar penerbangan konsumennya luar biasa penipuannya jelas ya karena saya ada klien juga di sana sudah beli dan lunas itu sudah dua atau tiga tahun ini iya lokasinya apartemennya yang mana sih mas Andika ini selama ini itu tahu enggak peta jalur hijau ini kuning ini merah tahu enggak ini sudah ada peraturan Menteri ATR PPN tahun 2021 peta-peta di wilayah Sumatera Jawa Kulau Sibeli detail berarti ya detail sudah ada semua itu di PPN petanya sudah ada jadi kemarin mau dicocokkan dengan RTRW Kabupaten RTRW sudah kan belum ya oleh Dinas PU Dinas PU mau dicocokkan Tata Ruang untuk penyesuaian Tata Ruang berbuali nah masyarakat bisa terbuka enggak belum bisa oh berarti masih masih tertutup masih tertutup orang dalam nah ini ini bahaya ini bahaya ini asik ini keterbukaan keterbukaan pemerintahnya untuk melindungi rakyatnya warganya sendiri ini alesannya apa Pak Diel kan menghabiskan anggaran beratus ratu untuk membuat itu beratus miliar bukan juta miliar masyarakat enggak bisa mengakses langsung alesannya susah kalau BPN nunggu pencocokan dengan dinas pekerjaan umum sampai berapa bulan sampai berapa hari setelah ada cocokan baru dibuka itu kan aslinya bukan di BPN juga di PND tapi kan kalau pengen tahu zona ini hijau atau bukan orang harus datang ke harus datang ke kantor secara kantor dinas enggak bisa P HP misalkan teknologi enggak desa tidak punya itu ya harusnya desa logikanya kan desa diberi nih di wilayahku misalnya ini zaman 04 ini 04 teknologi ini bisa kayaknya lewat kan website BPN gak menyajikan itu enggak 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 ada di PU enggak ada ini ini terapur baru tahun 2021 tentang zona pertanian yang ada harus ditranspar ajikan meslinya kan cuma alasannya belum dicocokkan atau dilepaskan jonejo versi PPN pertanahan sama pemerintah daerah pemerintah daerah nah rana abu-abu itu yang akhirnya dimanfaatkan logikanya harusnya pemerintah langsung menginformasikan sampai detail sampai ke desa perkara nanti ada perbaikan kan enggak masalah intinya apa jadi rambu-rambu itu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang akan membeli tanah ini ternyata jenur hijau akan dibangun perumahan demur lidot misalnya gitu ternyata di atas tanah yang masih hijau ada kan itu memberikan perlindungan ini enggak ada ini enggak ini 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 tidak hanya di perdagangan sih di Selawi juga banyak Selawi banyak ada ada contoh kasus ini 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 orang beri coupling sekitar 100 juta iya kemudian kan masih hijau iya dibangun habis hampir paranya 100 juta iya kan belum belum ada sertifikat banyak ketansi berarti eb-nya lah kau nggak ada eb-nya begitu mau dibangkan ya bingung nggak bisa nggak bisa begitu mau jual harga separuh nggak bisa bingung berapa nilai kerugianya bener-bener bener-bener salahnya sendiri bukan salahnya sendiri salahnya pemerintah daerah tidak semangatnya orang ini semua ini belanja barang ekatalog 004 ya semangatnya mereka kurang paham tanya mereka itu hanya ke dinas-dinas pekerjaan umum dan lain-lain ini apa Bupatenya jam ini masyarakat pengen lihat bahwa wilayah saya harus datang ke kantor PPN atau dinas terkait iya dari jalan-jalan pertanyakan pertanyaan ini sih isinya apa-apa pertanyaan saya ada nggak aplikasi yang bisa menunjukkan itu ya ada cuma ketika sudah ada sertifikatnya kalau belum ada kan nggak bisa masyarakat nggak sudah bisa nggak bisa status hijau kuning bisa kalau ada ya sertifikat pasti nggak kelihatan ngapain harus ada aplikasi pertawalannya bukan itu harus dibuka semua ini loh zona-zona iya itu yang enggak dibuka kok ring-ring-ring lah ini mas ini kan ganti ini menteri ini ini ganti menteri ini semangatnya rupanya saya tidak yang bersemangat menterinya tetapi di bawah itu sama-sama ya udah kredit lu bisa tulis pesimis karena bukan ahli hukum pertanahan dan rekodnya enggak ada urusan pertanahan tegasan mungkin ya tegas lagi bro tapi kalau berjalan-berjalan berikip ya mohon maaf selama menjadi di pos kola penelitikan kemiliteran ada ilmu tentang hukum pertanahan memang enggak detail yaitu harusnya ini PPAT PPAT yang menjadi menteri serahkan pada alihnya berahlinya pertanahan tapi kan enggak ada akhirnya regulasinya ngapain ada ikatan PPAT pusana ini generasi yang aja dengan kan yang mau bisa yang mau dobrakan saat jendengar kok itu kan aslinya ada aslinya harusnya tanggung jawabnya semua ya bukan pejabat membuat tanah utang melakukan edukasi benar-benar camat ya bisa ya camat ya bisa cuma kalau camat kurang efektif itu yang mahal nontak matanya pejabat memang dia alih ya memang ahli harusnya kan mereka sudah S2 Iya pertama dari ilmu cakaplah Iya dan mereka naik menjadi notaris harusnya ketika masyarakat apa namanya akan membeli tanah contoh ini bermasalah T3 edukasi harusnya sampai mereka ini jangan dibeli saya tidak berani membuat mungkin ikatan jual-jual atau PPJP perjanjian perikatan jual-jual beli atau AJP ngomong jelas tegas ini cara permasalahan ya tapi mereka seolah-olah membuatkan Oh jual-beli nungguan sampai perjanjian perikatan jual-beli itu kan bukan pelajaran lokaris mereka tinggal ngomong itu lokaris bukan saya Oh nama langkah jenengan dalam rangka mengedukasi mengadvokasi masyarakat tentang pertanahan tentukan menyinggung profesi-profesi tertentu memang yang kabarnya juga kita mendengar juga ini menjadi didikan apa dicari ini profesi-profesi tertentu persinggungan di lapangan persinggungan memang pada keker semua yang kekerjaan iya itu pun enggak ada yang saya aktif lalu kan selama dalam roh hukum yang benar iya bela masyarakat ini semangat yang mesti kita tangkap dan itu harus ada adik-adik tersebut ini aja mas apa jenengan mau bisa bikin biro itu untuk konsultasi apa rencana itu ya sambil menangani kalau sini ini ada konsultasi konsultasi untuk tolong memang pertanahan kemarin juga ada orang kalau minta tolong kalau bicara minta tolong dari tidak hanya di Tegaltok ya brebes pemalahan pekalungan seluruh daerah ya kalau saya bisa minta tolong semua ya sumpah karena saya di Jogja masih bisa bukan persoalan Mas Andeka bukan persoalan di Tegaltok tapi hampir menyeluruh di seluruh daerah Jawa dan panjang dengan fight disitu fight sendiri dan menurut contoh ini masyarakat ini biar ini meniru ini karena anak-anak muda ini harus meniru dan ini milenial bagaimana ini pemerhati hukum ini maka ini tak kalah selanjutnya ini jadi dari kacamata saya memang pemerintah ini hukumnya wajib untuk bisa memberikan perlindungan hukumnya wajib 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 pardu ya wajib karena di satu sisi dengan kondisi kemarin COVID-19 ekonomi juga sudah berantaka prudent juga luar biasa di sisi yang lain ada penyimpangan seperti ini seolah nanda petik pemerintah setempat membiarkan tidak ada eksek tidak ada eksek karena tidak mungkin pemerintah tidak tahu setiap ada developer sudah tancapkan bendera akan dibangun kapling seluas sekian sudah tahu pemerintah taulah sekarang harus dicek dulu ini lahannya peruntukan untuk rumah atau tidak lahan hijau atau sudah-sudah kuning darah tapi ini perlu hadir ini yang yang kadang para teman-teman saya dari politisi begitu jadi tidak tidak berpihak saya pernah ngobrol dengan anggota Dewan Kabupaten Degar saya nanya Mas kenapa jenengan tidak mencoba menyuarakan di Kabupaten Degar tapi jenengan lakunya masyarakat agar tidak membeli ngomongnya gampang saya itu politisi kanan bisa kiri bisa semua harus saya rangkul gimana itu termasuk mafianya maksudnya Maksudnya berkurang gini masak nah gila-gila dari perspektif politisi ya saya pernah ngalami juga dari politisi itu bagi saya politisi busuk sangat busuk seharusnya politisi itu juga bisa bisa memberikan warna bisa memberikan rasa nyaman kepada masyarakat begitu dia jadi ada pelindungan iya karena fungsinya partai politik kan tidak hanya mencari suara-suara kursi saja tetapi tetapi bagaimana setelah kursi itu didapat dia mau ngapain ini Pak Bacer ada niatan kolaborasi bantuan juga enggak oh siap siap saya welcome dengan siapa saja saya apalagi ini ini idealisme bagus banget Mas Andika tadi ngomong dimasukkan ke program PTSL tujuannya PTSL kan itu bikin sertifikat masal-masal buat masyarakat rumahnya masyarakat yang belum Iya dengan harga yang terjangkau khusus masyarakat yang tidak mampu salahnya itu dialihkan sebagian ke itu ada yang begitu tahu informasi di desa ini ada PTSL biasanya perasa desa dan kualitas menyampaikan kepada oklum-oklum penjual kapri untuk disusupkan lolos jadi nggak bakal rampung ya masyarakat ini ya ada ramah terkurang terus sih eh iya jatahnya misalkan misalkan ini jatah 1000 ya masyarakat 200 ianya gitu iya ini kan nggak rampung-rampung padahal roh-rohnya program itu untuk masyarakat Iya biasanya ada oklum WPN pegawai yang menyampaikan ini daerah ini ada jatah sekian ya ada jatah sekian nanti disampaikan dulu ke para pengembang-pengembang daftar-daftar kisahnya untuk masyarakat berarti ada wasunya itu gitu kini 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 endi itu sih kapleng bergantung sama ini ya bener ya masnya satu juta bersama asik ada godongnya semua makanya jangan ada heran banyak juga WPN okno-oklonnya kayak-kaya kalau itu perlu di audit itu mengerikan artinya ptsl ini dimanfaatkan justru apa kesempatan pembagian kemudian kuota ptsl transaksikan berarti ya transaksikan masyarakat kapan Rampung yang ingin menikmati program itu kan mengurangi hak yang dia terima negara kapan bener-bener solusi ribuan masyarakat yang tertipu lah ya tertipu kenapa apakah ya terkadang masyarakatnya juga takut bisa dipahamkan nggak bahwa ketika masyarakat menempuh jalur hukum terus aset dan uangnya aman itu bisa pasti bisa selama si penjual ini warga sekitar tegel dan sekitar dan kemudian dia punya aset di tegel dan sekitar itu bisa aman bisa aman karena kalau dilaporkan kepolisian mereka tidak akan kabur karena apa mereka punya aset di daerah tegel dan sekitar tapi punya anak dan istri di tegel kalaupun kabur pasti mereka akan menjelaskan anak istri dan aset tapi kalau mereka orang pemain-pemain pemain luar warna berbahaya dapat bukabur penutup yang alamanya enggak jelas makanya tadi yang PT tertentu ya iya direktur-direkturnya orang lokal dipasang masyarakat lokal yang lebih banyak iya itu yang ngeri saya dapat laporan dari daerah Jawa Timur dulu anggota TNI ke dikorban anggota TNI jadi korban itu daerah serbun kemudian daerah berbas juga ada kemudian daerah temak daerah kendal daerah Jawa Timur daerah lain-lain korbannya juga orang-orang terpelajar juga ini terbelajar masyarakat awam artinya korban itu dari masyarakat awam masyarakat umum yang terpelajar ngeri itu dimanfaatkan kebetulan sangat tinggi ya kebetulan sangat tinggi terus pemahaman tentang regulasi pembelinya masih rendah dan juga iming-iming brosurnya sudah ini ternyata kita botong semua di satu sisi harusnya gini kalau bicara informasi tenang pertahanan dapat dari mana masyarakat yang pertama iya betul mas di BPN itu tidak ada informasi seperti itu tertutup tidak ada bahwa tanah bermasalah ini mana bermasalah mana tidak dapat apa sorry mana bermasalah dan mana tidak bermasalah di BPN tidak ada informasi seperti itu padahal anggaran sosialisasi dari BPN kemungkinan ada ada pasti ada ada kemudian di pemerintahan daerah ini juga tidak ada coba di perbuatan agiwernak saya deket karena ada baliho kejaksaan masih mending kejaksaan seperti ditulis ya ada tulisan lapor untuk korban mafia tanah audien terbuka ya kalau ada nomor daunnya berani walaupun efeknya kurang Pak Pak pengaruh atau tidak ada 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 berusaha tahu Pak Fajar belum ajari rekod kasus itu belum ada daerah kabupaten seperti itu open-open itu juga dengan PPAP atau ikatan PPAP pendapat pembuat setanah kabupaten ketua atau ketua atau pendaharanya dan pengurus lainnya mengatasnamakan organisasi itu membuka informasi pengajuan lah ya informasi pengajuan-pengajuan ini tidak ada kemudian kepada siapa masyarakat akan bertanggung yang baru terbuka berarti yang menerima itu yang membaca itu kejaksaan berarti hanya kejaksaan kan cuma kan efek dan pengaruhnya ya sejak ini rekod rekod penindakan kemudian itu belum 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 karena belum ada beliau pun juga sifatnya kan menunggu menunggu laporan ya kalau masyarakatnya tidak kritis yang merasa dirugikan ya bener-bener Mas Andika bilang takut hilang kaplingnya takut duit tidak kembali padahal kalau sudah jalur hijau ke jalur kuning harus ada perubahan menyeluruh trangkat air airwaynya itu ini bisnis gelap seksi tapi aman aman cuannya cepat cuannya cepat seketika seketika besar dan semua ini menikmati orang-orang bodoh orang bodoh berduit bicara lagi ke naik atas kalau rencana ya pengen ada menyerang ke wilayah-wilayah itu cuma kan ada tahapan berhadapan dengan siapa karena yang besar-besar itu yang berdiri pun jual nama orang sakti berarti jendela kan pekingnya lebih sakti kalau tidak memungkinkan undur dulu jangan terlalu agresif berbahaya untuk konyol hitung-hitungannya harus matang dulu ya karena tidak mungkin daerah menolak sudah ada dari instruksi pusat atau titipan pusat-pusat tidak segera mau menolak ya kalau skala-skalanya perusahaan industri padahal padahal aturan berinvestasi di bermuda ini silahkan berinvestasi jangan sepanjang tidak melanggar perda setempat harusnya itu silahkan berinvestasi langgawa duit kalau gambarnya bakung gambarnya walang silahkan sepanjang tidak melanggar perda setempat tapi ini kan dilanggar semua jadi gini kalau satu daerah sudah ditempatkan ada zona industri misalkan itu kan gampang memang sudah dari situ ya nah yang belum tapi buat kayak gitu gimana enggak seharusnya tidak bisa karena karena RT RW itu tata ruang ya tata ruang itu pesawat pasti sudah diplop ya untuk jaga ekosistem ya dari industri khusus industri ya contoh di Cikara itu khusus industri industri perumahan-perumahan tapi di kita masih tumpang tinggi oh apa-apa bisa nanti nanti di sini kan belum jadi Pak ya harusnya enggak boleh berarti bisa dikatakan loh perda tata ruang perda RT RW ini termasuk regulasi yang mahal berarti ya Pak mahal dan seksi oke mungkin perbincangan kita seperti itu memang sangat menarik ya tentang mafia tanah nanti Mas Andika sampaikan Mas pesan buat pemerintah daerah kemudian aparat penegak hukum dan masyarakat yang menjadi korban lah apa sih pemerintah mesti ngapain APH mesti ngapain terus masyarakat yang jadi korban mesti gimana ini kalau pemerintah daerah kalau memang benar-benar merasa dipilih oleh masyarakat ya kan saat mencalautan diri kan otomatis kampannya seolah-olah menjadi penolong serta bisa lah seolah-olah bahwa ya kasihan lah tanggung jawab begitu menjadi sepati atau anggota Dewan harusnya itu berladi membela masyarakatnya tapi nyatanya selama ini tidak cuci tangan seolah-olah diam atau membiarkan bahkan mana mungkin menyalahkan kenapa anda tidak hati-hati bahkan ada yang kerjasama bisa belajar seperti contoh di kota tadi pasang pelan atau contoh di kejaksaan lah pasang beliko seperti itu penting itu yang pertama untuk pemerintah daerah untuk aparat penegak hukum harusnya juga berani ikut melaporkan kalau memang ada kasus mafia-mafia tanah ada laporan model A di mana tanggung jawab polisi bisa menjadi pelapor ya namanya manusia ya ada ursanya masing-masing bicara sudah berhadapan dengan hal-hal gaib ya jangan lupa tidak memikirkan kepedulian tidak ada yang ketiga kepada para korban seharusnya itu melihat itu sih mafia-mafia itu orang daerah sekitar atau bukan dan punya aset di wilayah sekitar tidak punya anak istri tidak di sekitar identitasnya jelas lah kalau memang jelas dan pengen duit kembali ya harus beri tegas melaporkan kepolisian saya yakin mereka tidak akan memilih masuk penjara lebih memilih mengembalikan duit daripada masuk penjara jatuh sisi rasa maluk jatuh sisi kasihan anak keluarga gubernur saya yakin cuma persoalannya adalah belum ada keberanian beranian dari masyarakat kemarin ada kasus orang awam hukum ini datang ke rumah saya orang awam hukum ya sama suaminya sama anaknya kurang duit 10 juta awalnya 20 juta korbannya kurang 10 juta mau dikembali ini kan harus berjata ini akhirnya kan karena dibayar cicil sih kemudian setelah kebola-kebola dengan saya berani menggerak menghancam kalau uang saya ini dikembalikan tak laporkan ke polri akhirnya apa ditransfer 7,5 juta nya donas sisanya 2,5 juta yang pilihan kembali akhirnya itu loh orang awam berani setelah saya omong nah itu nanti kita mesti dorong terus Pak Fajar dari sisi dokumen pemerintah hukumnya wajib untuk bisa memberikan perlindungan kepada rakyatnya itu yang pertama kedua instansi terkait ini kita temanya pertanahan instansi yang terkait dengan pertanahan wajib bisa memberikan edukasi yang jelas kepada rakyatnya juga ya jadi BPN dan sebagainya itu koordinasi dengan pemerintah yang paling bawah adalah desa itu harus terjadi ketiga peta milayah mana yang zona bisa dibangun rumah yang mana yang khusus industri itu segera disosialisannya kepada masyarakat jangan diam-diam saja jangan jumpetin malah ya karena efeknya akan menimbulkan kerugian yang dahsyat kepada warga oke 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 siap nah itu teman-teman bro mas dan mbak-mba masyarakat tegal dan sekitarnya bahwa ini podcast yang mengedukasi dan sangat menarik ya terutama juga bahwa bagi teman-teman yang berada di pemerintahan atau pemerintahan juga melihat podcast ini mendengar untuk segera dilaksanakan nih rekomendasi-rekomendasi baik dari pak fajar mas andika saran rekomendasi dan saran untuk masyarakat karena sudah ada ribuan masyarakat yang terkena dapat apalagi mereka pelayan masyarakat apalagi mereka pelayan masyarakat kemudian juga regulasinya juga dirana abu-abunya sering dimainkan ini mirip sekali dan yang di menjadi tema kita hari ini mafia pertanahan memang ada dan fakta di lapangan mas andika langsung ketemu sendiri menyaksikan dan betapa mirisnya melihat ribuan masyarakat terkena korban yang menjadi korban ya mas ya apalagi dari pemulung yang tadi ya menabung 10 ribu per hari sampai dia terkumpul kemudian beli tanah setelah beli tanah ditipu tanah yang gak dapat uangnya hilang ini kan miris nih ini terjadi tidak jauh bukan terjadi di pojok sana bukan terjadi di tapi di sini nih negara gak nonongi negara harus hadir pemerintah harus hadir dan ini podcast yang sangat penting sekali yang bisa mengedukasi masyarakat mudah-mudahan kita tetap bisa istri koma menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat isu saran-saran tema juga kita masih berikan masuk nah nanti juga kita sajikan bahwa kita juga inginkan bahwa seribuan masyarakat yang menjadi korban ini juga mesti dibantu ini kita nanti siapkan mas Andika dan kawan-kawan untuk mempersiapkan advokasi masal yang memang menyelesaikan ini dan juga pemerintah juga kita harapkan bisa bekerja sama bersama aparat penegak hukum mungkin itu saja dari kita podcast kita sore hari ini mudah-mudahan menjadi bermanfaat dan mampu menjadi bahan masukan dan pemerintah dan instansi Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam selamat menikmati terima kasih